Intro Halo apa kabar semuanya Sekarang ketemu lagi sama Bapak Bapak Bunda Kita lagi perjalanan kemana? Cirebon Yes, perjalanan lagi ke Cirebon Road trip lagi Akhirnya sampai juga di Cirebon Dan kita semua pada kelaparan Semuanya Pergi lagi Akhirnya Jalan lagi Akhirnya, akhirnya kita dari hotel ke hotel lagi Di kota ke kota lagi Dan Bapak Bapak seneng dia ikut Karena ada yang packing Ada yang beres-beres Kita di Luke Stone Cirebon Nice Kali ini Bapak B sama Bunda ke Cirebon lagi Ada pelayanan di GSPDI GSPDI Philadelphia Dari Sabtu sampai Minggu Jadi hari ini Sabtu ini ntar ada Satu kali ibadah Sore Terus besok ada tiga kali ya sayangnya? Ya, tiga kali Tiga kali ibadah Habis selesai ibadah yang terakhir Kita langsung cus balik ke Semarang Karena Enak banget sekarang Cirebon Semarang Cuman Tiga jam gitu Iya Dua jam setengah Sampai tiga jam Kedepat tol kan Jadi asik banget Maka langsung pulang aja ntar Nggak sibuk Bungkar dulu Bungkar-bungkar Atur-atur Yang full diatur Happy banget Kalo dia ikut mah Semuanya beres Terima beres Tinggal tidur Ya bu Yes Petawi enak di sekotong di sekotong di sekotong enggak ada nih jadi satu Petawi itu ya itu posisinya di sampingnya Hotel Lutston hotelnya di situ tuh enak banget ternyata ya enak banget mbak mau kemana mbak nyari siapa mbak hilang di hotel mbak mbak kemana udah kenyang makan soto Petawi sapi tapi ya tapi enak banget sumpah ini enak banget recommended banget jadi kalau kita ke mana Cirebon udah tahu salah satu destinasi kita soto Petawi ya atau Petawi sapi ya sapi ayo that's good ini mbak-mbak satu ini biasanya bawa yang lengkap ininya dibawa sih tapi sendoknya dibawa terus makan sekotongnya gimana coba enggak tahu ngasya Allah enggak tahu ini gimana nih gue tumben biasanya lu bawa segala sendok segala pisau segala apa ya tadi tadi cepet-cepet ya ampun iya enak gak sih enak enak terus kuah makannya kurang dikit kuah kayak apa susu oh susu kurang good morning udah siap bu udah dong udah ya masih gelap masih gelap ya udah udah terang kok jam apa sih kita nih jam 6 kurang ya iya oh mandi jam berapa tadi sengah lima sengah lima pagi amat udah siap pelayanan udah ready karena pelayanannya jam 7 jam 7 jadi kita dijemputnya tuh jam 7 kurang 15 jadi jam 6 pas coffee shopnya buka kita mau langsung breakfast dulu ngopi dulu yang penting ngopi kalau babi main penting ngopi dulu hari ini 3 kali ibadah non stop jadi berturut-turut 7.9.30 sama jam berapa lagi seteng jam 11 ya jam 11 jadi selesai itu paling diajak vakan siang kita udah langsung cek bakteri hotelnya habis itu langsung cus balik ke Semarang udah di Semarang lagi sekarang kita lagi bukakan sini nih ini legend ini soalnya udah mau yang udah udah jadi buka atau itu apa tempat oke 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 oh iya oke 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 ini banyak macem asin ini dong tapi isinya babi semua ini ot-ot-nya tipi babi oke destinasi oke oke ini yang jadi legend coba dan itu juga endos itu nasi goreng campur ya macem-macem udah bayamku udah disampaikan si bunda masalah emosi ya bagaimana babi pati babi pati babi kasih itu tepung ya wapus di bikin sum ini nya dua misuannya dua emosi dia kapar ya bu nasi goreng ya enak banget ya ini dadar tiremnya beda sama yang di Taiwan tapi enak juga unik ya kalau yang di Taiwan itu kan dia lebih apa namanya kenyal-kenyal gitu enak juga ya enak juga ya unik mamak-mamak biasa suka ngeberes-beres diberesin diri sama dia tuh cuci sekalian bu silahkan loh kalau mau dicuci sekalian naluri mamanya kuat banget buka-buka kenyangan semua kenyang kenyang banget ya banget gimana bu enak enak boleh garis lagi kalau di Taiwan ini gue kenapa aku di Taiwan iya semuanya harus beres-beres sendiri kalau di Taiwan iya harusnya disini coba begitu sih kudunya tipikal ini kuno banget kan yang belum sarapan halo guys semoga kabur semuanya kali ini babi sama anak-anak lengkap semuanya tipis-tipis mau kulineran ke kulineran ke Solo nah kali ini destinasi pertama kita ini tuh rumah makan Pak Nyoman khas Bali nasi campur yang pastinya babi ya yuk kita lihat dan rasain katanya sih enak nih disini jadi tampilannya begini menarik ya menarik menarik ya belum sempat ke Bali udah mampir ke Solo dulu rasa Bali oke 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 baik guys mampir gak ada ini yang kalor yang kalor makan nasi campur di Solo udah kopi udah nonton udah nonton aja jauh banget di Solo sekarang pulang di Semarang nasi goreng papri muka-muka kelaparan ini udah lebih dulu makan buah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati